Selamat siang kepada semua, saya Sebi Sambom, Yurubicara Komnas di PNPOP dan sebelah kiri saya Majen Tirianus Hato, Kepala Setab Umum Komnas di PNPOP. Pada hari ini tanggal 11 Februari tahun 2022, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat mengeluarkan siaran spirit resmi atas nama Panglima dan atas nama rakyat bangsa Papua atas nama Tuhan, Alam dan Moyang kami bangsa Papua. Siaran spirit hari ini kami mengeluarkan peringatan tegas kepada semua Bupati Orang Asli Papua yang terkenal dengan Gubernur Lukasenembe, dengan semua anggota DPR dan juga orang-orang Papua yang intelektual yang mana berusaha untuk merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di seluruh tanah Papua. Ini menjadi perhatian khusus oleh Manajemen Markas Pusat Komnas di PNPOP karena bangsa Papua tidak menghendaki atau tidak membutuhkan pemekaran provinsi ala Jakarta. Bangsa Papua butuh sekarang adalah kami duduk di meja perundingan dan bicara. Untuk membicarakan nasib bangsa Papua itu harus melalui forum terhormat tidak bicara di jalan-jalan, tidak bicara di satu hunai tapi harus hunai yang dimediasi oleh baran PBB. Oleh karena itu kami tegas semua Bupati-Bupati dan Gubernur Lukasenembe dan Gubernur Mandacat di Manokari bahwa Anda segera hendikan niat jahat Anda untuk membuat pemekaran-pemekaran provinsi paru. Kami ada mengikuti berita media Indonesia. Di sini ada delapan provinsi dan dua, tiga di antaranya dari Papua yaitu nomor dua, tiga dan empat. Di sini menjelaskan, nomor dua, tiga, empat. Nomor dua, tiga, empat. Nomor dua dan tiga, empat di sini pemekaran Papua Selatan dari Provinsi Papua, Papua Tengah dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Ini niat jahat Jakarta untuk Kenosai. penap 48-ежд merah menanggchem memang tidak berilih selamat menikmati